Sampurasun, Mugiarahayu, Sagung Dumadi Mencari titik pengeboran air dengan daun pisang Tahun 2019 ini, Pulau Jawa dilanda musim kemarau panjang Dalam musim kemarau ini, kita dihadapkan dengan berkurangnya stok air tanah Warga mengalami kesulitan pemenuhan pasokan air bersih Beberapa sumber air kering kerontang Namun, kita juga mengetahui ada beberapa sumber yang tak pernah kering Beberapa lokasi pemukiman mungkin tidak mengalami masalah Manakala jaringan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM telah masuk ke wilayahnya Namun, beberapa daerah yang tidak memiliki jaringan air bersih tidak dapat pasokan air bersih sama sekali Ada juga masyarakat secara mandiri membuat sumber por untuk mengakses air tanah Namun, tidak semua berhasil mendapatkan air bersih Meskipun pengoboran sudah sangat dalam, terutama di musim kemarau panjang ini Salah satu kegagalan itu disebabkan masyarakat tidak mengenali karakteristik tanah dan zona air tanah Hal itu bisa dimaklumi, pasalnya di daerah dengan ketinggian tertentu sulit ditemukan air tanah Pada tanah dengan karakteristik permeable atau kedap air akan sulit ditemukan air tanah bebas Yaitu tanah yang bisa ditemukan dengan menggali sumber biasa Untuk menemukan lapisan equifier, yaitu lapisan air tanah di bawah lapisan kedap air Dan untuk menembus lapisan kedap air itu biasanya ditempu dengan cara pengoboran Sayangnya, cara itu kurang efektif karena air tanah tidak ditemukan pada kondisi tanah seperti itu Oleh karena itu, agar air tanah dapat dengan mudah ditemukan tanpa perlu menggali lebih dalam Sebaiknya terlebih dahulu dikenali zona air bersih air tanah itu Itu dari sisi pandangan sains Metode fisika merupakan salah satu cara atau metode untuk merekonstruksi pola sebaran aquifer Caranya melalui pengukuran geolistrik seperti pengukuran tanah, injus polarisasi atau polarisasi listrik pada permukaan mineral Dan pengukuran seismik dengan georadar Metode lain yang bisa diterapkan ialah metode kimia dengan cara merunut pola pergerakan air tanah Ketika air tanah melewati suatu media Air akan membawa mineral dari batuan atau tanah yang dilewatinya Tentu ini adalah sebuah pekerjaan besar dan berbiaya besar Ada metode mencari sumber air dengan cara tradisional dengan menggunakan alat detektor daun pisang Atau Godong Gedang kalau dalam bahasa Jawa Ini pengalaman saya ketika mencari sumber air bersih di kawasan perumahan baru di kebupaten Cirebon Tepatnya pada bulan September 2019 bulan lalu Meskipun rumah yang saya ambil adalah perumahan itu sudah ada titik pipa hasil pengeboran oleh developer Namun ternyata tidak ada airnya Beberapa rumah telah mengebor air tanah hingga kedalaman bervariasi mulai dari 18 meter, 24 meter, hingga 40 meter Ada yang berhasil mendapatkan air, ada pula yang gagal Rumah saya termasuk yang paling akhir akan melakukan pengeboran Satu dari 150 rumah yang ada di perumahan itu, sayalah yang paling akhir Sebelum melakukan pengeboran, mertua mewanti-wanti pada saya bahwa Dalam budaya tradisional leluhur kita, air adalah urib dan penguripan Kira-kira adalah hidup dan penghidupan Jangan sembarangan mengebor Kita harus memastikan di titik mana harus mengebor Meskipun sudah ada pipa hasil pengeboran dari developer Belum tentu itu titik sumber air Jadi tidak mesti memperdalam lubang pipa pengeboran sebelumnya Saya mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya kita dapat mengetahui stok air bawah tanah Dengan pemetaan geologi, tapi sangat besar biayanya Lalu saya gunakan daun pisang sebagai detektor pencari air Pertama, kita menentukan area mana saja yang kemungkinan akan kita lakukan pengeboran Saya memilih belakang rumah di area dapur yang kebetulan belum dipasang atapnya Kemudian meletakkan daun-daun pisang di beberapa titik yang disebarkan dengan jarak sekitar 30 cm antar daun pisang Berikan batu atau benda apa saja untuk menilih daun agar daun tidak terbang, tertiup angin Biarkan selama 24 jam Besoknya, kita cek daun satu persatu Di antara daun pisang itu akan memberikan sinyal Berupa embun air yang menempel di daun pada permukaan daun yang menghadap tanah Itulah tandanya bahwa di bawah posisi daun tersebut, tersimpan stok air bawah tanah Logikanya, uap air yang menempel di daun merupakan intrusi air dari bawah permukaan tanah Ketika air menguap dan tertangkap lapisan daun Akhirnya, saya menentukan titik pengoboran air di belakang rumah yang telah ada tandanya Posisinya ternyata 2 meter dari titik pipa air sebelumnya yang telah dibuat oleh developer Pengoboran air dimulai pada pagi hari 2 September 2019 Akhirnya, air muncul dengan sangat besar dan banyak menggunakan pompa listrik biasa Kedalaman pengoboran air 9 meter saja Beberapa tetangga menyaksikannya Ada yang mengapresiasi, ada pula yang menganalisanya dengan cara gaya tersendiri Gaya di lembur, gaya di perukuan, gaya di kampung Seorang ibu mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada air Ia bahkan sudah mengebor dengan kedalaman 40 meter Ia menganalisa bahwa penyebabnya karena tetangga kiri, kanan, depan, dan belakang sudah mengebor air sebelumnya Jadi ia tidak kebagian air Kok bisa? Bukankah tetangganya hanya mengebor pada kedalaman maksimal 24 meter? Sementara ia mengebor dengan kedalaman 40 meter Dan bukankah saya yang terakhir mengebor di perumahan itu setelah semua tetangga 149 rumah yang lain Melakukan pengeboran Logikanya saya lah yang tidak kebagian air Lalu saya bertanya pada si ibu itu Lalu ibu mendapatkan air buat sehari-hari bagaimana bu? Saya dikasih tetangga sebelah kiri rumah Soalnya rumah sebelah kanan saya pelit Mentang-mentang punya mobil Soalnya dia jawabnya penuh semangat Oh begitu ya bu Maaf saya permisi dulu bu Saya mau beres-beres rumah Ternyata saya tahu penyebabnya Percaya atau tidak hidup ini adalah kumpulan karma Akhirnya saya percaya bahwa banyu iku urib kanggo penguripan Semoga bermanfaat Rahayu, rahayu, rahayu Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax